TNI, Satpol PP dan Minas Perhubungan Kabupaten Sumedang menggelar operasi justisi dengan sasaran warga yang melanggar protokol kesehatan di sejumlah titik di Kabupaten Sumedang selasa siang. Petugas gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, serta Satpol PPK Kabupaten Sumedang menggelar operasi justisi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Operasi dilakukan secara serentak di empat titik wilayah Sumedang yakni Bundaran Binokasi, Alun-Alun, Taman Endog, dan Bundaran Alam Sari Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana mengatakan, sasaran operasi justisi yakni warga yang tidak menggunakan masker, baik pengguna jalan maupun pejalan kaki. Operasi justisi hari ini merupakan hari pertama dan rencananya akan digelar selama 14 hari ke depan. Operasi justisi tujuannya yakni mengajak masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Ini pagi ini kita melaksanakan operasi justisi ya. Operasi justisi hari pertama dalam rangka penegakan protokol kesehatan. Ya penerapan protokol kesehatan seperti yang telah kita ketahui bersama, ini menerapkan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah ini terkhusus hari ini kita menerapkan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, apakah itu jalan kaki, kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, siapapun yang melintas. AKBP Dwi Indra Laksmana menegaskan operasi justisi dilaksanakan dengan mengacu kepada Perbub Sumedang.